Jumat 8 Desember 2017, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Gedung Dewi Sartika, Aula Maftuha Yusuf, Universitas Negeri Jakarta, sedang berlangsungnya acara diskusi publik yang diselenggarakan oleh para dosen program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, yang bekerja sama dengan LP3IS atau Jurnal Prisma. Diskusi ini mengangkat topik bangkitnya populisme dan krisis demokrasi. Narasumber yang hadir yakni Prof. Fedy R. Hadis, selaku Guru Besar Universitas Melbourne, Australia, Luki Jani, PhD, selaku Direktur di Institute for Strategy Initiative, serta Dr. Daniel Huta Galung, MA, selaku Peneliti di Institute for the Study of Democracy, dengan dimoderatori oleh Dr. Robertus Robet, MA, selaku dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Acara dibuka oleh Dekan Vis UNJ yakni Dr. Muhammad Zid, MSI, serta Bapak Daniel Dakidae, selaku Pemret Jurnal Prisma. Beliau menyampaikan apresiasi serta harapan terhadap diskusi panel ini. Diskusi diawali dengan pemaparan dari setiap narasumber. Pertama, yakni Luki Jani, PhD, salah satu hal yang beliau sampaikan mengenai new minority dan dedemokratisasi. Beliau pun berpendapat bahwa populisme tidak kompetibel dengan demokrasi karena dapat mengeksklusinya. Selanjutnya, pemaparan kedua oleh Dr. Daniel Huta Galung, MA, yang memberikan pandangan bahwa populisme bukanlah hal yang menakutkan dan bukan hal yang dapat menghancurkan demokrasi di Republik Indonesia. Pemaparan terakhir disampaikan oleh Prof. Fedy R. Hadis. Beliau berpendapat bahwa sehingga populisme dapat hidup bergampingan dengan demokrasi. Terakhir dilanjutkan dengan sesi tanggung jawab atau diskusi. Pertanyaan diberikan oleh empat audiens. Salah satunya yakni dari Bapak Ubedilah Badrun selaku dosen sosiologi UNJ. Setelah sesi diskusi berakhir, dilanjutkan dengan kesimpulan dari moderator. Dari pembahasan yang menyinggung mengenai populisme, oligarki, dan politik liberal. Menurut beliau, satu sistem politik yang secara prinsipal menolak populisme dan oligarki yakni republikanisme. Basisnya konseptual, tapi juga ada dimensi empiriknya. Sehingga kita bisa lihat, kita bisa mencari celah-celah dari implikasi-implikasi yang bisa berguna untuk membangun politik, demokrasi ke depan. Ini kan sumbangan juga dari kampus untuk kehidupan dan kultur akademik yang lebih sehat, tapi juga untuk semua kampus untuk demokrasi yang lebih sehat. Terima kasih telah menonton!